Beredar momen haru pertemuan antara seorang ayah dan anak yang terpisah lama kini akhirnya bertemu. Seperti kisah seorang anak laki-laki yang kembali bertemu melepas rindu dengan ayahnya setelah 18 tahun berpisah. Tak disangka, 18 tahun lamanya berpisah, ayah dan anak ini akhirnya bertemu kembali bak takdir tak dapat dilawan. Bahkan sang anak laki-laki ini mengira bahwa ayah kandungnya sudah lama meninggal dunia karena tak pernah bertemu. Momen pertemuan tersebut terasa sangat mengharukan dan dibagikan oleh akun Instagram at Rumpi Garis Bawa Gossip pada Selasa, tanggal 16 Agustus tahun 2022. Aku kira ayah kandungku sudah meninggal, ujarnya, karena dari kecil tidak pernah berjumpa dan berkomunikasi sama sekali pasca bercerai dengan ibu. Lanjutnya, pertemuan ayah dan anak ini pun langsung membuat orang di sekitarnya ikut terenyuh. Momen sang anak mendatangi ayahnya di bandara ini terasa sangat mengharukan saat ia memeluk erat ayahnya. Ayahnya yang mengenakan pakaian hitam ditemani temannya terlihat sedang menunggu seseorang diduga anaknya. Anak laki-laki tersebut terisak tangis di pelukan ayahnya yang sudah lama tak bertemu. Setelah 18 tahun terpisah, sang anak meluapkan perasaannya kepada sang ayah. Canggung, bingung, sedih, campur aduk. Rasanya ingin nangis saja, ujarnya. Tak pelak, unggahan tersebut sukses membuat warganet ikut terhanyut dalam kesedihan melihat momen haru pertemuan ayah dan anak yang sudah lama terpisah ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!